Dalam buku ini Kita akan bisa mengambil Hikmah atau pelajaran Yang dialami oleh Buya Hamka ketika Beliau rahimahullah Difitnah Disakiti hatinya, dicacimaki Karena Tuduhan-tuduhan Kaum kiri Terhadap karya Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya kapal Van Der Wings Alhamdulillah Rupanya Di dalam sejarah Buya Hamka ini Ada orang-orang yang membela beliau Berkaitan Fitnah-fitahannya Dari kubu-kubu Kaum kiri di zaman itu Bahwasannya sebenarnya Yang dimusuhi Kaum kiri tersebut Adalah Seorang ulama Dan intinya mereka ingin Memecah Belah umat Islam Simak Video audio book ini Tuduhan yang kelima Yang disematkan kepada Buya Hamka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Channel Al-Husain Mari kita lanjutkan Bacaan Audio book yang berjudul Buya Hamka Dan Manhad Salaf Yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Yassin Masih dalam bab Tuduhan-tuduhan Terhadap beliau Memasuki tuduhan Kelima Yaitu Beliau Buya Hamka Dituduh sebagai Plagiator buku Oleh pihak Komunis Bismillahirrahmanirrahim Tuduhan Kelima Buya Hamka Dituduh sebagai Plagiator buku Oleh pihak Komunis Tuduhan Dusta Murahan Yang dikeluarkan oleh Pihak yang berpaham Komunis Pun Mengfitnah Buya Hamka Rahimahullah Adalah seorang Plagiator Yaitu Penjiplak karya tulis Orang lain Tuduhan Dusta Murahan ini pun Telah dibongkar Secara rapih Oleh Al-Akh Haidar Musyafa Hafizahullah Di dalam buku Memahami Hamka The Untel Stories Halaman 333 Sampai 339 Beliau Menjelaskan Pada tahun 1962 Dalam Lentera Salah Salah satu Rubrik Yang ada Di harian Bintang Timur Dan terbit Tanggal 7 September Tahun itu Abdullah Sa'id Patmaji Menulis artikel Berjudul Hamka Benarkah Dia Manfaluti Indonesia Melalui tulisannya Abdullah Menuduh Jika novel Tanggelamnya Kapal Van Der Wijk Yang ditulis Dan diterbitkan Pertama kali oleh Hamka Pada tahun 1937 Sebagai Karya Plagiat Karena Dituduhnya Mencuri Ide Dari novel Al Majdulin Atau Magda Lain Karya Sastrawan Mesir Mustafa Lutfi Al Manfaluti Abdullah Juga Menyebut Jika Al Majdulin Merupakan Terjemahan Dari novel Saus Lestel Karya Sastrawan Dan Pujanga Perancis Bernama Alponse Kar Artikel Ini Menggemparkan Banyak Pihak Artikel Itu Menggembarkan Banyak Pihak Khususnya Dunia Sastra Di Indonesia Banyak Pihak Yang Percaya Tuduhan Itu Karena Abdullah Mendasari Tulisannya Di rubrik Yang dipimpin Pramudia Ananta Thor Dan Rukiyah Itu Dengan Tabel Perbandingan Di satu Sisi Abdullah Mengupas Isi novel Karya Alponse Kar Yang berjudul Saus Lel Teleliuls Di sisi Hal Lainnya Mengupas Isi novel Tanggelamnya Kapal Van Der Wicks Kemudian Abdullah Menyimpulkan Jika isi Kedua Buku Tidak Memiliki Perbedaan Alurnya Sama Percis Meski Nama Tokohnya Berbeda Dengan Analisisnya Itu Abdullah Berani Mengambil Kesimpulan Dan Melemparkan Tuduhan Jika novel Tanggelamnya Kapal Van Der Wicks Karya Hamka Adalah Hasil Plagiarisme Atau Pelanggaran Hak Cipta Disini Aku Melihat Bahwa Hamka Memang Hakkul Yakin Mentah-mentah Menjiplak Apanya Yang Berbeda Temanya Isinya Napasnya Hanya Tempat Kejajan Dan Tokoh-tokohnya Yang Disulap Dengan Menggunakan Warna Setempat Tertentu Tulis Abdullah Sa'id Padmaji Di Harian Bintang Timur Baik Hamka Maupun Alponsekar Mempergunakan Titik Tolak Yang Sama Yaitu Hubungan Antarmanusia Melalui Surat-surat Persahabatan Hamka Menggunakan Surat-surat Hayati Kepada Khadijah Sedangkan Alponsekar Atau Manfaluti Menggunakan Surat-surat Magdalain Kepada Suzane Lanjut Abdullah Tulisan Abdullah Said Parmaji Itu Membuat Suasana Jadi Keruh Bukti-bukti Yang disajikannya Berhasil Memancing Banyak Pihak Untuk Melemparkan Tuduhan Yang Sama Kepada Hamka Rahimahullah Tidak 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 perlu Lama Tidak perlu Waktu Lama Keaslian Karya-karya Hamka Hamka Rahimahullah Pun Dipertanyakan Sampai Disini Hamka Rahimahullah Masih Tetap Diam Tapi Justru Diamnya Hamka Rahimahullah Membuat Pihak-pihak Yang ingin Menjatuhkannya Kian Bersemangat Melemparkan Tuduhan Harian Warta Bakti Edisi 20 September 1962 Melemparkan Tuduhan Serupa Kepada Hamka Dalam Sebuah Artikelnya Dua Buah Karangan Abdullah SP Yang Dimuatkan Dalam Lembaran Kebudayaan Harian Bintang Timur Lentera Tanggal 7 Dan 14 September 1962 Telah Membongkar Satu Rahasia Besar Dalam Dunia Sastra Indonesia Dengan Menyebutkan Bahwa Tenggelamnya Kafal Van Der Wicks Karangan Hamka Adalah Hasil Jiplakan Dari Buku Magda Lain Karangan Penulis Perancis Alponse Kar Yang Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Oleh Pujangga Mesir Kenamaan Manfaluti Tulis Artikel Tersebut Tuduhan Yang Dilemparkan Harian Warta Bakti Membuat Dunia Sastra Di Indonesia Semakin Panas Meski Begitu Hamka Masih Tetap Diam Dan Tidak Memberikan Tanggapan Hamka Merasa Tak Perlu Menanggapinya Karena Dia Percaya Jika Ada Pihak Yang Lebih Layak Untuk Berikan Penjelasan Apakah Karyanya Benar-benar Asli Ataukah Jiplakan Sebagaimana Dituduhkan Abdullah SP Diam Diam Hamka Roh Tidak Mendinginkan Suasana Dua hari Setelah Warta Bakti Tepatnya Tanggal 22 September 1962 Harian Merdeka Melemparkan Tuduhan Yang Sama Kepada Penulis Keadilan Ilahi Itu Di Tengah-tengah Kesibukan Rakyat Indonesia Membangun Kepribadian Bangsa Terbongkarlah Satu Skandal Besar Di Bidang Kesusastraan Buku Tenggelamnya Kapal Van Der Wicks Yang Terkenal Dan Sudah Mengalami Delapan Kali Cetak Ulang Ditulis Oleh Hamka Ternyata Menurut Abdullah SP Adalah Jiplakan Belaka Tahun Kemenangan Bagi Rakyat Indonesia Ini Rupa-rupanya Diciri Dengan Tahun Kejatuhan Tokoh Masyumi Yang Tersisa Hamka Demikian Bunyi Berita Harian Merdeka Sebagaimana Dimuat Dalam Hamka Ulama Serbabisa Dalam Sejarah Indonesia Terbitan Kompas Tahun 2018 Kesabaran Hamka Akhirnya Terkikis Juga Tuduhan Tuduhan Keji Itu Akhirnya Mengusiknya Dia Bersuara Dia Menolak Tuduhan Plagiarisme Padanya Hamka Mengatakan Kepada Pres Jika Novel Yang Disangka Hasil Plagiat Itu Asli Karyanya Hamka Rahimahullah Juga Mengatakan Jika Abdullah SP Adalah Seorang Pembohong Karena Melemparkan Tuduhan Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Dasar Ilmiah Pernyataan Hamka Rahimahullah Ditolak Abdullah SP Dan Pendukungnya Tetap Menilai Tulisannya Hasil Mencontek Pramudia Anantator Turut Menguatkan Tuduhan Itu Di Berita Minggu Yang Terbit Tanggal 30 September 1962 Pramudia Menulis Ide Dan Gaya Bahasa Jelas Menandakan Karya Tersebut Jiplakan Dan Ini Akan Memberikan Contoh Yang Tidak Baik Pada Generasi Muda Menjawab Tuduhan Itu Hamka Rahimahullah Kembali Memberi Penegasan Jika Karyanya Bukan Jiplakan Dia Juga Mengatakan Jika Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Murni Karyanya Yang Ditulis Dengan Mengambil Ilham Percintaan Tak Sampai Antara Zainuddin Dan Hayati Karena Perbedaan Adat Dan Budaya Yang Bertentangan Saya Saya Tidak Tidak Bersedia Melayani Fakta Yang Dicampur Dengan Adukan Opini Demikian Pembelaan Hamka Rahimahullah Seperti Dimuat Berita Minggu Edisi 30 September 1962 Hamka Rahimahullah Juga Berusaha Meluruskan Tuduhan Tuduhan Itu Dengan Menulis Keterangan Di Majalah Gemak Islam Melalui Majalah Yang Digagas General Nasution Itu Hamka Menulis Caci Maki Dan Sumpah Serapah Atas Diriku Dengan Mengatakan Bahwa Roman Tenggelam Kapal Van Derwijk Yang Aku Karang 24 Tahun Yang Lalu Merupakan Hasil Pelanggaran Hak Cipta Pastilah Tidak Akan Mendapatkan Hasil Tuduhan Tuduhan Mereka Itu Tidak Akan Pernah Berarti Dan Maksud Mereka Untuk Menjatuhkan Aku Dan Menghancurkan Nama Baikku Tidak Akan Pernah Terlaksana Sebab Hanya Dengan Hinaan Dan Caci Maki Seperti Itu Tidak Akan Pernah Menyelesaikan Masalah Pihak Penuduh Tetap Tidak Bisa Terima Abdullah SP Bahkan Meminta Hamka Rahim Agar Terbersedia Mengakui Kesalahannya Dan Segera Meminta Maaf Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Secara Lisan Dan Tulisan Atas Tindakannya Yang Dituduh Mencederai Dunia Sastra Indonesia Pada Buku Hamka Yang Ada Hanya Pewarnaan Setempat Dan Digarami Latar Belakang Adat Itu Tidak Bisa Dinamakan Ekspresi Tapi Itu Hanya Kamuflase Tulis Abdullah SP Di Harian Bintang Timur Edisi 5 Oktober 1962 Hamka Menolak Keinginan Abdullah SP Dia Tidak Mau Meminta Maaf Atas Kesalahan Yang Tidak Pernah Dilakukannya Sikap Tegas Hamka Itulah Yang Justru Digunakan Oleh Penuduh Untuk Semakin Menudutkan Posisinya Mereka Kian Gencar Melempar Fitnah Gonjang Ganjing Tenggelamnya Kapal Van Derwey Membuat Rakyat Terbelah Ada Yang Mendukung Abdullah Dan Ada Yang Berpihak Pada Hamka Rohimallah Pembelaan Terhadap Hamka Rohimallah Salah Satunya Datang Dari Anas Ma'ruf Di Berita Minggu Yang Terbit 3 Oktober 1962 Anggota Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional Menulis Abdullah SP Tidak Meyakinkan Terus Terang Saja Kesan Yang Saya Proleh Dalam Membaca Dua Tulisan Abdullah SP Kurang Meyakinkan Hal Pokok Yang Menyangkut Gagasan Tema Dan Plot Cerita Dalam Keseluruhannya Kurang Disinggungnya Tapi Kesimpulan Berbeda Itu Bisa Saja Disebabkan Oleh Menggemukkan Fakta Yang Mempunyai Pengertian Lain Tentang Jiplakan Hamka Tentu Saja Merasa Lega Karena Akhirnya Ada Ahli Yang Bersedia Memberi Pembelaan Dia Senang Karena Dalam Situasi Yang Sangat Pelik Seperti Itu Masih Ada Orang Orang Yang Memiliki Pikiran Jernih Sehingga Tidak Mudah Terpengaruh Oleh Isu Yang Belum Pasti Kebenarannya Selain Anas Ma'ruf Ada Beberapa Ahli Lain Yang Juga Memberi Pembelaan Kepada Hamka Seperti Ali Audah H.B. Jasin Rahim Mufti Dan Umar Ismail Mereka Menyatakan Jika Karya Hamka Bukan Jiplakan Dan Menilai Tulisan Abdullah Berisi Kebohongan Belaka Mereka Juga Menilai Jika Bukti-bukti Yang Disajikan Abdullah Tidak Ilmiah Dan Mengadangadar Ada Juga Di antara Mereka Yang Menilai Tuduhan Tuduhan Abdullah Itu Dimanfaatkan Untuk Merusak Nama Baik Dan Menyingkirkan Hamka Dari Dunia Kesusastraan Tanah Air Hal Itu Sangat Mungkin Terjadi Mengingat Hamka Adalah Seorang Ulama Penulis Pujangga Dan Sastrawan Yang memiliki Pengaruh Besar Di Indonesia Agar Persoalan Tidak Berlarut Ahli Ahli Sastra Bersepakat Untuk Membentuk Panitia Kesusastrawan Kesusastraan Yang Bersifat Ilmiah Di Bawah Naungan Satu Universitas Atau Fakultas Sastra Tujuannya Memberikan Jawaban Kepada Masyarakat Indonesia Apakah Karya Hamka Rahim Allah Benar Benar Asli Atau Plagiat Terkait Hal Itu Harian Warta Bakti Edisi 25 September 1962 Menurunkan Berita Penulis Buku Tenggelam Kaval Van Der Wicks Hamka Mendebutkan Dalam Tulisannya Yang Disampaikan Kepada Antara Bahwa Dia Bersedia Memberikan Keterangan Terkait Dengan Buku Yang Dikarang Yang Akhir Akhir Ramai Dibicarakan Orang Apabila Sudah Terbentuk Satu Panitia Kesusastraan Yang Bersifat Ilmiah Di Bawah Naungan Suatu Universitas Atau Fakultas Sastra Panitia Kesusastraan Itu Akhirnya Terbentuk Anggotanya Adalah H.B. Jasin Anas Ma'ruf Ali Audah Piratmo Sukito Asrul Sani Rusdi Umar Yunus Dan Suardi Idris Tim tersebut Bekerja keras Mengkaji Secara Mendalam Novel Tanggelam Kapal Van Der Wicks Dan Melanjutkan Membandingkannya Dengan Novel South Lestel Lelius Karya Alponse Kar Berikut Sadurannya Yang Dimuat Alman Luftfi Atas Kerja Kerasnya Itu Mereka Berhasil Mengambil Suatu Kesimpulan Jika Karya Hamka Bukan Hasil Pelagiat Tidak Ada Unsur Pelanggaran Hak Cipta Siapapun Di Dalamnya Untuk Membersihkan Nama Hamka H.B. Jasin Menulis Di Suluh Indonesia Edisi 29 September 1962 Tanggelamnya Kapal Van Der Wicks Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Suatu Jiplakan Sehari Kemudian Dia Menulis Di Berita Minggu Kalau Dibandingkan Karya Hamka Itu Masih Ada Pemikiran Pemikiran Penghayatan Dan Pengalaman Hamka Sendiri H.B. H.B. Jasin Juga Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Indonesia Terkait Dengan Plagiarisme Dia Mengatakan Jika Jiplakan Atau Plagiarisme Itu Adalah Tindakan Pengambilan Sebagian Atau Keseluruhan Atas Hasil Tulisan Atau Karangan Orang Lain Dan Menyatakan Jika Tulisan Atau Karangan Itu Adalah Hasil Karyanya Sendiri Selain Plagiarisme Dan Pelanggaran Hak Cipta Tambah Jasin Dalam Dunia Tulis Menulis Juga Dikenal Istilah Saduran Yaitu Suatu Karangan Yang Memiliki Jalan Cerita Dan Bahan Bahan Yang Diambil Dari Suatu Hasil Karangan Orang Lain Dan Hal Itu Diperbolehkan Secara Hukum Kerja Keras H.B. Jasin Dan Kawannya Belum Berhasil Membebaskan Hamka Dari Fitnah Penuduh Tidak Terima Dan Tetap Menganggap Karya Hamka Itu Jiplakan Mereka Terus Berupaya Melempar Hinaan Cacimaki Dan Sumpah Serapah Agar Nama Besar Hamka Hancur Hamka Dan Orang-orang Yang Sehaluan Dengannya Merasa Para Sastrawan Kiri Cenderung Berpaham Komunis Itu Sengaja Menyerangnya Agar Tercipta Kegaduhan Di Masyarakat Khusususnya Di kalangan Tokoh Tokoh Islam Jika Hal Itu Terjadi Jika Hal Itu Berhasil Menurut Hamka Mereka Akan Mudah Memecah Belah Dan Menghancurkan Umat Islam Jika Umat Islam Sudah Tidak Lagi Bersatu Mereka Akan Sangat Mudah Menjalankan Misi Misi Rahasianya Untuk Merebut Kekuasaan Indonesia Dari Pemerintah Yang Sah Dengan Kata Lain Hamka Rahimah Merasa Orang-orang Komunis Ingin Menghancurkan Keutuhan Umat Islam Mengingat Kekuatan Umat Islam Sangat Besar Dan Tidak Pernah Setuju Dengan Gagasan Yang Dianud Oleh Orang-orang Kiri Yaitu Orang Komunis Itu Hamka Rahimah Menjadi Sasaran Karena Dia Punya Pengaruh Besar Di Kalangan Rakyat Indonesia Lebih-lebih Lagi Di Kalangan Tokoh-tokoh Muslim Yang Menentang Faham Komunis Di Indonesia Sampai Disini Penjelasan Al-Akh Haidar Musyafa Hafizhullah Ta'ala Demikianlah Tanggapan Atau Isi Audiobook Yang Ditulis Oleh Buya Hamka Bagaimana Perjalanan Seorang Ulama Bertubi-tubi Mendapatkan Ujian Fitnah Dan Segala Macam Cobaan Cobaan Semoga Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kisah Yang Dialami Oleh Bu Hamka Bagaimana Dia Dituduh Seorang Plagiat Itu Tuduhan Yang Membuat Sakit Hati Jika Diarahkan Kepada Seorang Ulama Semoga Kita Bisa Mengambil Pelajaran Bisa Mencontoh Mencontoh Pesabaran Beliau Rahim Rahim Rahimah Subhanakallah Wabihamdika Ash'hadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh